Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami di channel M Soleh Bebe Tunggoro ya kali ini kita akan melihat bos tongkek memandikan sapi ini, ini orangnya dan ini ya ini ya ini ini orangnya ya oke ini bos tongkek ini sedang, oh dokter tongkek kalau di youtube kami kan dia namanya kan dokter tongkek ya istirikasnya ini, selalu gak pakai baju kemana-mana baju itu mahal ini langsung ke pokok pembahasan ini ya jadi ini sapinya ini dimandikan semua ini ya sapinya ini dimandikan ini kenapa pak kok dokter, pak dokter kok sapinya ini dimandikan kenapa supaya bulunya yang rusak itu supaya cepat rotok dan ganti yang baru oh begitu ya juga lebih cepat proses apa pak penggemukan oh berarti ini gunanya setelah bulunya lepas terus nanti bisa cepat gemuk gitu tapi bayi lebih sapi ya seperti yang rusak oh begitu berarti ini sekaligus proses terapi dan untuk supaya jina dan nanti untuk bulunya bagus akhirnya badannya nata gemuk gitu lah pak kalau sering dimandikan lebih cepat oh begitu ya jadi ini sangat sulit tuh teman-teman ini ditemui dokter tongkek ini sangat sulit karena dia super sibuk super sibuk jadi ini kebetulan ini kita ketemu ini jadi ini teman-teman maaf ya kalau agak jorok jadi ini kotoran sapi semua ini kotoran sapi ini pengairannya nanti kesana nanti disana ada juglang atau belumbangnya nah ini di belakang ini yang kotoran sapi sudah menjadi tanah ini bisa untuk rabu dan disini gedang pisang-pisang ini disini semua tumbuh lebat ini pisangnya besar-besar ini kita kembali ke bos tongkek ini lho pak pak dokter ini biasanya kan sapinya kan besar-besar kok jadi kecil-kecil ini ini baru beli ini baru cepat ini tetap di bagi kalau yang ini sudah satu minggu dua minggu oh berarti yang sebelah ini sudah dua minggu yang ini tadi bagi oh begitu ya ini hanya butuh waktu dua bulan sampai dua bulan setengah sudah saya jual lagi oh begitu setelah dia sudah mulai gemuk badannya sudah bagus petani sudah seret-senang oh ini bagi pedet ini jadi ini penjelasan pak dokter ini setelah mandikan setelah dimandikan ini terus dijemur ini ya kita selama dua jam agak bergeser ya ini kita lihat oke 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 jadi ini harus sabar ya ini nah ini cuma di keluarkan oke ini 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 jenis apa pak ini sapinya pak dokter sapi apa apa metal apa metal sapi metal metal maksudnya rok gitu ada itu ada di batuknya itu ada putihnya ini ada putihnya ini oh jadi ini jenis antara paduannya metal plus limusin rokoknya di pegang dulu antara paduan metal plus limusin oh gitu jadi oh ini jenis sapi India karena perpaduan antara metal dan limusin jadi kalau gak ada warna di atasnya ini putih ini ini limusin gitu jadi ini jenisnya setelah obati itu disilangkan gitu ya pak ya disilangkan akhirnya jadi sapi India dan ini pokoknya dokter Harry ini ya ini terkenal disini di desa kami ini terkenal sebagai perawat sapi handal gitu jadi ini memang kecil-kecil seperti ini tapi dia hanya permainan penjualannya antara dirawat satu bulan sampai dua bulan jadi dia tidak memburu besar jadi dia memburu hasilnya jadi putarannya itu pak ya putarannya lebih cepat dan untungnya lebih banyak kalau yang seperti itu dua bulan kemudian yang itu pak ya yang itu ya dia bisa diangka 3.13.500.000 setengah sampai 14 oh gitu jadi yang ini 12.000 sampai 3 bulan diangka 13.000 sampai 14 jadi ini pembelian harga berapa ini pak 10.500.000 oh ini harganya 10.500.000 setelah dirawat setelah dirawat 3 bulan angka pencampaian target sekitar 13.500.000 sampai 14 oh jadi badi dapat untung 4.000.000 3.000.000 nanti dipotong sama ampas akan sekitar 1.000.000 tidak sampai oh jadi tinggitnya seperti itu pak ya istimewa istimewa benar ini orangnya ya seperti ini ya saya tidak pernah pakai baju ini ya ini tidak pernah pakai baju ini ya karena baju mahal buat saya lebih baik saya pakai buat beli pedet oh jadi jadi ini agak sombong teman-teman ini jadi daripada beli baju mahal katanya jadi dia uangnya buat beli pedet ini atau namanya anak sapi ini yais yais begini orangnya ya terima kasih oke sampai berjumpa kembali oke salam olahraga salam subscribe like like oke teman-teman penjelasan dari dokter tongkek ya jadi dia itu permainan sapinya itu beli yang agak yang agak kecil seperti ini yang pedet atau baby baby sapi jadi dirawat dua bulan sampai tiga bulan sudah dijual lagi dan itu untuk putaran hasilnya seperti itu jadi orangnya enak dicak ngobrol terus dicak bertukar pikiran atau menambah wawasan itu sangat terpukarnya dan setelah sapi-sapinya dikeluarkan seperti ini ya ini terus dia ini membersihkan kandang jadi kandang ini rutin setiap hari dibersihkan agar nanti sapinya nyaman dan gak ada kayak penyakit-penyakit gitu jadi ini bisa kan ini dicor ya pak ya ini dicor jadi memang kandangnya ini gak bagus kandangnya gak bagus tapi untungnya sudah sangat banyak sekali dari kandang ini kebanyakan orang-orang kan kandangnya ini kan dikasih lemek kayak ban itu pak ya kayak ban itu dari karet itu tapi kalau di dokter tungkik ini gak usah jadi dia cenderung perawatan harian harus kandang seperti ini jadi kita kita lihat ini ini pakannya di sini ini pakannya setiap hari ini dibersihkan ini dan dia sudah menyiapkan menyiapkan ini menyiapkan nah ini yang selesai dia ngarit tadi ini yang untuk rumputnya dan ini ampasnya nah oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat dan saya bukan siapa-siapa ini hanya sekedar berbagi info ada burung servis sangkar ada kambing dan ini kita sapi oke semangat oke jangan lupa like dan komen di bawah kita akan sharing oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Terima kasih.